Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Anissa Diadra Fariska Dari semester 2 Public Relations Mercubu Anak Rangan, Bekasi Nah, hari ini tuh saya ingin mempresentasikan Tugas besar 2 keberawasan saya Mengenai pitch deck Rencana bisnis Yang saya buat Nah, rencana bisnis yang saya buat itu adalah Rencana bisnis di bidang jasa Yang lebih spesifiknya adalah bidang show management Ya, untuk slide kedua Di sini ada biodata dari saya Dan juga tim saya yang turut membantu Dalam merancang ide bisnis ini Ada saya sebagai ketua Ada Abizar sebagai asisten Dan Adela sebagai asisten Slide ketiga, saya menjabarkan tentang masalah-masalah apa Dan tujuan-tujuan apa yang akan dicapai Oleh show management saya Tujuan besarnya, yaitu Untuk menghasilkan sebuah acara Yang terstruktur dan sistematis Serta mengutamakan keberhasilan Acara tersebut Nah, lalu permasalahan yang mungkin akan dihadapi Adalah koordinasi Terus kerja sama tim Itu sangat penting ya Untuk sebuah manajemen seperti ini Lalu ada juga Yang ada juga selagi Yaitu Masih banyak orang yang tidak tahu Sebenarnya fungsi show management itu apa sih Di dalam sebuah acara Jadi tidak hanya I.O Tapi dibutuhkan juga show management yang baik Untuk keberhasilan sebuah acara Lalu untuk solusi dari segala Permasalahan dan juga Tujuan yang ingin dicapai tersebut Saya memiliki solusi Yaitu Tim saya harus memiliki job desk masing-masing Yang terstruktur, yang rapi Dan juga bekerjanya harus cepat Tepat sesuai deadline Nah, di slide 4 Ini ada solusinya Yaitu Yang saya berikan itu adalah foto Dari tim saya nantinya Yang pokoknya ada Jadi show management itu akan lebih banyak Di belakang layar Untuk slide kelima Saya memberi sebuah diagram Yaitu Untuk target customer-nya Target customer-nya itu Yaitu yang paling besar Yaitu adalah promotor acara Terus ada event organizer Ada juga perusahaan-perusahaan Yang mungkin ingin menyelenggarakan acara internal Ataupun eksternal perusahaannya Dan juga ada juga Penyelenggara-penyelenggara lain Slide ke-6 Di sini saya juga menunjukkan diagram lingkaran Dari market Atau target customer saya Di sini kenapa saya menuliskan penyelenggara itu Paling besar Karena penyelenggara ini Bukan hanya penyelenggara musik Atau penyelenggara pentas drama ya Tapi menurut saya penyelenggara ini Bisa jadi instansi-instansi lain Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Di slide ke-7 Ini ada kompetitor Pesaing-pesaing dari show management saya Karena saya Mengetahui kalau banyak sekali Show management yang ada di Indonesia ini Saya menuliskan di sini Kalau Moonlight Production House ini Akan dihadapi banyak sekali Persaingan Oke untuk slide ke-8 Di sini saya menampilkan proyeksi Keuangannya Baik dari pendapatan Pendapatan per proyeknya Terus berapa biaya yang akan Dikeluarkan setiap proyek Dan juga bagaimana Laba kotor Laba bersihnya Juga operasionalnya Ke-9 di sini ada milestones Atau Seperti perencanaan lah ya Apa aja yang mau dicapai Dalam beberapa bulan ke-depan Nah di bulan 1-6 Saya mau ada soft launching Membuka toko Di kota Jakarta Dan juga Bekasi Karena Bekasi itu tempat saya tinggal sekarang Lalu ada tim Ada jumlah tim Lalu di fase selanjutnya Di bulan ke-2 Eh bukan di bulan ke-2 Di fase 2 Bulan 7 sampai Bulan 12 Mau ada grand launching Dari show management saya Dan juga membuka Cabang-cabang baru lagi Oke di slide 10 Di sini ada Kebutuhan Kebutuhan pertama saya nih Waktu masih Awal banget membangun Show management ini Jadi 5% untuk marketing 9% untuk Ya kebutuhan kantor lah ya Terus ada 20% Untuk gaji karyawan Dan juga Penerimaan karyawan Terus 27% ini Untuk cap hex Dan juga 39% Untuk produknya Produk di sini Saya bukan Membuat sebuah produk Tapi saya Ya sedikit-sedikit Menyicil Untuk membeli Semua peralatan Di slide 11 Di sini Saya menjelaskan Bagaimana saya Membangun Kepercayaan dan relasi Terhadap customer saya Di sini saya Melakukan Promosi Juga ada beberapa diskon Dan juga yang pastinya Menjaga hubungan baik Dengan customer Slide terakhir Slide 12 Ini saya Mencantumkan Bagaimana cara Mengkontak Moonlight Production House Yaitu di sini Ada adresnya Ada Nomor kantor Dan juga nomor pribadi Yang bisa dikontak Via WhatsApp Juga ada email Dan juga website Dari Moonlight Production House Jadi ya Sepertinya itu aja nih Untuk hari ini Presentasi saya Dan semoga Bisa diterima dengan baik Dan sampai jumpa lagi Selamat menikmati